Intro Lebanon ini merupakan negara krisis yang banyak orang lupa Kita semua fokus ngomongin Cina, Sri Lanka, Turki, Inggris, Eropa Tapi kita semua lupa ada juga Lebanon dan mereka juga sedang krisis Di tahun 2022 kalau kita ngomongin negara krisis sebenarnya udah gak heran lagi Karena banyak banget yang krisis Ini semua merupakan rangkaian dari The Great Reset yang direncanakan oleh elite global So gak heran Dan di video ini kita akan bahas detail tentang kenapa Lebanon porak-poranda Kalau kita denger ada negara Arab yang porak-poranda sebenarnya bukan barang baru Sejak dulu udah ada Irak, ada Yemen, ada Syria, ada Mesir, ada Libya Jadi gak heran lagi Tapi yang uniknya di Lebanon ini mereka itu hancur karena kebodohan elitnya sendiri Kalau kita ngomong Libya itu kan mereka hancur karena ulah NATO Kalau kita ngomongin Yemen mereka itu hancur karena ulahnya Saudi sama Iran Kalau kita ngomongin Syria itu karena ISIS Kalau kita ngomongin soal Palestina jelas karena Zionis Israel Tapi kalau kita ngomongin soal Lebanon itu bener-bener pure Karena elitnya sendiri, elit lokal Masalah Lebanon ini itu dimulai dipupuk sejak tahun 1975 Mereka ada perang saudara antara orang Kristen, orang Sunni, dan orang Syiah Klasik lah sebenarnya kalau kita ngomongin perang antar suku maupun agama Banyak dimanapun yang begitu Mereka perang sampai tahun 1990 Dan total selama 15 tahun ada 250 ribu korban jiwa Ya semua karena keegoisan dari masing-masing sekte Tiga agama ini itu merupakan agama terbesar di Lebanon Kita tahu bahwa Lebanon ini merupakan negara Arab yang banyak orang Kristennya Banyak Sunni-nya dan juga banyak Syiah-nya Selebihnya banyak minoritas tapi gak ada yang sebesar tiga ini Setelah mereka damai, mereka itu ngebuat perjanjian namanya Taif Agreement Ini merupakan perjanjian buat bagi-bagi kue Dijatahin, semua sekte bakal dapet kekuasaan Presiden itu harus dari orang Kristen Perdana Menteri itu harus dari orang Sunni Sementara orang Syiah dapet jatah buat jadi ketua parlemen alias ketua DPR Jadi di Lebanon, mau jadi presiden, mau jadi Perdana Menteri, mau jadi ketua parlemen itu bukan perkara pintar atau enggaknya doang Tapi perkara agama lo apa? Karena semua sudah dijatah masing-masing Begitupun dengan menterinya juga Bahwa orang Kristen dapet kementerian apa aja Orang Syiah dapet kementerian apa aja Begitupun orang Sunni Semua udah dapet kuenya masing-masing Dari tahun 90 sampai sekarang, 30 tahunan Ya kurang lebih begitu gambar perpolitikan di negara Lebanon Bagi-bagi kue Benar-benar sebuah keegoisan dan kebodohan yang luar biasa Korbannya lagi-lagi adalah rakyat Iya bener, setelah mereka damai, udah gak ada perang lagi Gak ada perang antara orang Kristen sama orang Sunni lagi, gak ada Tapi mereka bukan berarti damai Tetap aja mereka saling benci antara orang Kristen ke orang Sunni, ke orang Syiah Ini gue gak ngomongin soal rakyatnya ya Ini gue ngomongin soal elitnya Gak semua rakyatnya saling benci Tapi elitnya, semua saling benci Ya akhirnya itu dibawa ke pemerintahan juga Di pemerintahan, mereka selalu saling gontok-gontokkan dalam menentukan kebijakan Lu itu bikin kebijakan bukan perkara buat kebantuan rakyat lu Tapi lu itu bikin kebijakan buat nguntungin ya gerombolan elit lu Ya orang Sunni gak akan suka sama kebijakan orang Kristen yang bagus Begitupun sebaliknya Begitupun ke orang Syiah Gak ada sistem saling mendukung buat Lebanon Di negara seperti itu, korupsi merupakan sebuah kandisayaan Tentu aja, isinya gerombolan si brutus semua Korupsi iya, utang gimana utang? Jangan ditanya Lebanon ini merupakan negara yang sangat hobi ngimpor Hobi ngimpor sama dengan banyak utang, udah pasti Kalau di Indonesia, Luhut itu sering ngomong bahwa utang kita itu 40% dari GDP Kalau di Lebanon, utangnya itu 1000% dari GDP alias 10 kali lipat dari total ekonominya Dalam 30 tahun terakhir, dengan kepemimpinan bagi-bagi kue seperti ini Lebanon tidak pernah tindak defisit alias selalu berturut-turut, selalu defisit Ya kalau Amerika defisit, tapi kita gak heran Dia akan bisa cetak uang sendiri Nah kalau Lebanon Disinilah masalahnya dimulai Negara butuh dolar buat impor Tapi mereka gak punya dolar karena mereka gak ekspor Terus gimana caranya? Cara paling mudah adalah dengan sebuah skema ponzi Entah kenapa gue juga bingung banyak sekali skema-skema ponzi yang terjadi di berbagai macam negara Dan sekarang semuanya ke-expose gitu Nah gimana tuh? Gimana bentuk skema ponzi yang dilakukan oleh pemerintah Lebanon buat dapetin dolar? Hal paling mudah buat dapetin dolar adalah dengan cara membuat investor asing tertarik buat nyimpen dolarnya di bank Lebanon So akhirnya bank-bank Lebanon ini, bank swastanya, ngasih bunga super tinggi kepada orang yang mau bikin tabungan dolar Sampai 15% Bayangin tuh, itu tinggi banget ya Super besar Dari orang Lebanonnya sendiri, dari orang asing, semuanya pada mau nyimpen dolar di Lebanon Karena ya tadi, bunganya setinggi langit Nah gimana cara bank swasta ini bisa bayar bunga setinggi itu ke nasabahnya? Jawabannya karena bank swasta pun dapet bunga dari bank sentral Bank swasta ini nyimpen semua dolar tadi di rekening bank sentral Dan bank sentral akan ngasih bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada yang bank swasta berikan kepada nasabahnya Jadi jelas, yang paling untung adalah bank swasta Karena dia meskipun ngasih bunga setinggi langit, tapi dia dapat selisih dari bunga yang diberikan oleh bank sentral ke dia Terima kasih telah menonton! Siapa yang paling rugi? Yang paling rugi tentu negara, tentu uang rakyat yang paling rugi Karena mereka harus bayar bunga lebih tinggi daripada apa yang bank swasta berikan kepada nasabahnya Yang aneh, kenapa harus ada middleman-nya? Kenapa bank sentral ini harus ngasih komisi kepada bank swasta? Kenapa nggak langsung aja bank sentral jual obligasi ke publik? Supaya dapat duit langsung dan bunganya bisa lebih rendah gitu Kenapa? Karena bank-bank swasta ini merupakan bank yang punya koneksi Atau bahkan dimiliki oleh orang-orang pemerintahan Jadi ya orang pemerintahan ini mau korupsi Mereka mau dapat komisi dari keuntungan bunganya Itu kenapa harus lewat bank swasta dulu Jadi kayak orang gila, lu bayar bunga dobel-dobel Gue nggak menentang adanya uang asing masuk ke negara orang, nggak Tapi kenapa harus bayar bunga pakai makelar, pakai middleman? Kenapa nggak langsung aja? Itu kan semua ditombokin pakai uang pajak, uang rakyat Nah begitulah tadi kurang lebih cara gimana negara Lebanon bisa punya banyak uang buat impor Terus-terusan Ya mereka ngutang juga Dan mereka juga pakai skema ponzi tadi Kenapa skema ini dibilang skema ponzi? Karena skema ini hanya bisa berjalan jika semuanya lancar-lancar aja Selama masih ada aliran dana dolar masuk ke Lebanon, ke bank swastanya Ini akan aman terus Karena uang baru yang masuk akan dipakai buat bayarin bunga ke nasabah sebelumnya Dan terus begitu Ini macam sistem dari lubang tutup lubang Kayak kita pakai pay letter tapi bayar hutangnya tuh ngutang lagi gitu Nggak habis-habis Selama kita masih bisa ngutang Selama kita masih bisa dapetin dolar baru dari orang baru Skema ini akan lancar-lancar aja Jadi nggak heran gimana cara mereka bisa bayar bunga setinggi langit Ya karena skema ponzi Masalahnya 2011 itu Surya krisis Surya ini merupakan negara yang sebelahan sama Lebanon Mereka krisis karena ada ISIS Begitu Surya krisis Lebanon kedatangan 1,5 juta pengungsi dari Surya Bayangin banyak banget 1,5 juta Ya kalau kita bandingin sama penduduknya Pulau Jawa sih nggak banyak Tapi ini Lebanon Lebanon itu total penduduknya cuma 5 juta orang Dan mereka kedatangan 1,5 juta Itu bener-bener bikin Lebanon jadi kewalahan gitu Dan karena ada ISIS di Surya Yang sebelahan sama Lebanon Orang-orang jadi mikir bahwa Lebanon ini negaranya jadi nggak aman Ya karena kan sebelahan sama ISIS Deket nggak jauh gitu Negara nggak aman akhirnya membuat turunnya wisatawan Tadinya Lebanon ini merupakan negara yang banyak turisnya Karena Lebanon ini negaranya keren Ving itu bagus Dia tuh dibilang Eropanya Arab lah Tapi ya itu Begitu ada ISIS Turun tuh Orang yang wisata ke Lebanon Kehilangan turis asing Sama aja dengan kehilangan ekspor Kenapa? Karena turis asing itu bawa dolar Dibelanjain ke negara Lebanon Sama kayak kehilangan ekspor Pariwisata itu merupakan sebuah komoditi ekspor Jadi hilang Sama kayak Sri Lanka Mereka tuh kehilangan wisatawannya Jadi ya Kollaps juga Lebanon ini kan udah Nggak banyak ekspor Ditambah kehilangan turis Yang makin-makin akhirnya Dan karena Dicap nggak aman juga Ya akhirnya orang juga jadi males Buat naruh duitnya di Bank-bank swasta Lebanon tadi Takutnya kan tiba-tiba ISISnya nyampe ke Lebanon Terus Lebanon jadi kollaps Dan akhirnya uang nasabah itu Jadi nggak bisa diambil lagi Ya tentu jadi ngeri Cuma meskipun bunga setinggi langit Tapi misalnya negaranya dicap nggak aman Orang nggak mau juga buat naruh duit Disitulah mulai banyak dolar Ditarik keluar dari Lebanon Itu masalahnya loh Turisnya hilang Nasabah juga pada ngeri Karena ya sebelahan sama ISIS Terus gimana caranya Balikin dolar lagi gitu Mereka itu kan butuh buat bayar utang Butuh buat ngimpor Bayar bunga Dan lain-lain Dan nggak cuma itu aja Makin gilanya ini orang-orang Pemerintah Lebanon Selama 30 tahun itu Mereka itu nge-pack Lebanese pound Ke dolar Bayangin Di negara yang impornya gila-gilaan Lo nge-packin mata uang lo ke dolar Dulu Inggris aja tahun 92 Nge-packin ke euro Itu bikin mereka jadi kewalahan Itu sekelas Inggris loh Apalagi ini Sekelas Lebanon Satu dolar Setara dengan Seribu lima ratus Lebanese pound Itu di-pack mati-matian Nah gimana kalau turun ya Kalau turun bakalan ditalangin Sama bank sentralnya Bank sentral bakalan menggunakan Dolar yang dapet dari bank swasta tadi Buat nalangin kekurangan Kelebihan Pack dolar ke Lebanese pound itu Yang namanya negara import Harusnya yang nggak bisa di-pack Ya pasti nggak stabil Pasti melemah terus Gue paham nge-pack itu bagus buat Buat-buat rakyat secara sementara Karena rakyat bakal bisa dapetin harga Lebih mudah gitu Kalau misalnya nggak di-pack Dan melemah terus Lebanese poundnya Di negara yang banyak importnya Itu bakal bikin inflasi besar-besaran Buat rakyat Harga semuanya bakal naik Tapi secara long term Itu bakal lebih gila Dampaknya kalau di-pack gitu Karena nge-pack itu Ngabisin devisa negara Lo udah utang banyak Lo mesti bayar bunga tinggi Lo mesti nalangin pack mata uang Dan sekarang dolarnya udah nggak ada Poundzinho udah mulai kebongkar Terus gimana caranya Gimana solusinya Skema ponsi ini tuh ibarat Gali lobang kuburan sendiri Ya secara short term Itu bagus kelihatan Kayak subsidi Tapi in the long term Ya sekarang jawabannya Orang Lebanon Yang pada nangis Kesusahan hidupnya Bahkan sampai ini hari juga nih Sampai tanggal Oktober 2022 ini 1 dolar Masih setara 1.500 Lebanese pound Udah krisis 3 tahun nih Masih di-pack juga Ini orang batunya luar biasa Kenapa bisa sampai sekarang di-pack? Ya bisa karena itu cuma teori doang Teorinya 1 dolar setara dengan 1.500 Lebanese pound Tapi itu teori doang Kenyataannya Orang nggak bisa nukerin beneran 1 dolar dengan 1.500 Lebanese pound Nggak bisa Karena dolarnya udah nggak ada Sekarang bank-bank itu udah nggak bisa Nukerin dolar udah nggak ada Exchange resmi udah nggak ada Stok dolarnya udah habis Yang ada cuma di pasar gelap doang Di black market Di black market beda cerita Di black market 1 dolar setara dengan 38.000 Lebanese pound Berapa kali lipat itu? Di black market ada stoknya Di resmi Di exchange resmi di bank Udah nggak ada stoknya Jadi ya gue juga bisa bilang sekarang Gue jual parfum nih Harganya 2 rupiah Murah kan? Tapi barang nggak ada Ya percuma juga Nggak ada gunanya Dan bahkan cuma bukan nggak ada uangnya doang Semua nasabah di Lebanon Di bank swasta Lebanon itu Yang ngaruh dolar Sekarang udah nggak bisa diambil lagi Ya banknya udah nggak punya uang Banyak orang punya tabungan 10.000 dolar Berapa dolar? Berapa dolar? Tabungan yang ditabung dari kerja keras Mereka kerja bertahun-tahun Sekarang nggak bisa diambil Sampai nggak bisa diambil Kenapa? Karena uangnya emang udah nggak ada Tadi pertama ada ISIS yang bikin ulah Sampai dolar banyak keluar dari Lebanon Dan tahun 2017 Perdana Menterinya pun itu bikin ulah Dia bikin ulah Yang bikin Lebanon jadi nggak stabil Yang bikin orang jadi makin buru-buru Buat buang dolarnya keluar dari Lebanon Karena takut Ya iya sih ada efek dari ISIS Tapi orang dalamnya Elit lokalnya pun juga berbuat ulah Di tahun 2019 itu Begitu mereka mau pajakin segala bentuk kehidupan rakyatnya Sampai ngecat whatsapp pengen dipajakin Ya orang ngamuk Dan disitu kebongkar semua Borok-boroknya pemerintah Lebanon Yang emang udah borok udah kelihatan Cuman bener-bener parahnya tuh kelihatan disitu Udah nggak ada lagi yang bisa mengelak bahwa Mereka semuanya korup Memang semuanya orang gila Lebanon ini merupakan negara di Jazira Arab Yang paling gede anggarannya buat pelayanan publik Tapi negara mereka kotornya luar biasa Listrik nggak jelas Jadi aneh kan Mereka duitnya anggarannya paling besar dikeluarin Buat pelayanan publik Se Jazira Arab Tapi servisnya itu nggak jelas Listrik cuma nyalai 3 jam sehari Bayangin tuh Borok-borok pakai AC Kipas angin juga nggak bisa Nggak ada listriknya Bahkan polisi aja itu nggak bisa Nangkep pencuri Kenapa? Karena pencuri makin hari makin banyak Dan polisinya juga makin hari makin dikit Negara udah nggak bisa bayar gaji juga Di kondisi kayak begini Dimana mata uang melemah gila-gilaan Orang yang paling beruntung adalah Orang yang digaji dalam bentuk dolar Ya orang yang gajinya dolar ini Jadi tajir dalam semalam Karena ya tadinya cuma nukerin Libanis pun dapat sedikit Sekarang jadi segunung kan Tiba-tiba jadi kaya Ya itulah kurang lebih Keuntungan jika lo digaji dengan dolar Kalau kondisinya begitu Negaranya krisis parah Ya lo beruntung Udah ada ISIS Udah ada pemerintah geblek Nggak lupa juga Ditambah COVID Dan juga ada ledakan di Beirut Tahun 2020 kemarin Barengan sama COVID lagi Ledakan di Beirut kemarin itu terjadi Karena kebodohan pemerintahnya Ada sebuah kontainer Isinya amonium nitrat Ini merupakan bahan peledak gitu Udah parkir di pelabuhan Beirut Sejak tahun 2013 Si pemerintah juga bingung Siapa yang bertanggung jawab atas kontainer tersebut Nggak jelas Dari tahun 2013 sampai tahun 2027 tahun Parkir di pelabuhan Beirut Padahal jelas-jelas Dia itu bahan peledak isinya Pemerintah Nah heho Nggak tahu siapa yang bersalah Orang suni ngelempar ke orang Kristen Orang Kristen ngelempar ke orang SIA Begitu muter-muter Nggak jelas Ledakan di Beirut itu Bikin pelabuhan hancur Pelabuhan hancur Akhirnya impor jadi makin susah Udah mata uangnya hancur Aksesnya pun susah Ya akhirnya impor makin mahal Kacau Bener-bener kacau Bener-bener bertubi-tubi Nggak habis-habis Bencana buat Lebanon Lebanon ini Simpelnya Kena masalah bank run Banknya kabur Bawa duit orang Ya karena skema ponzi tadi Ini sama kayak Kasus century zaman SBY dulu Cuman bedanya Dulu kan century doang tuh Kalau ini satu negara Semua banknya kabur Gila Kacau Dulu bank century aja Itu nasabahnya Ada yang pengen bunuh diri Karena uangnya ilang semua Ya apalagi kalau Semua bank swasta Bengeran Buset dah Itu pasti Bener-bener bikin stres Harga makanan Naik gila-gilaan Obat-obatan Mahal Bahkan sepeng nggak ada Semua serba susah Pekerjaan juga nggak ada Tabungan bukan cuma Tergerus inflasi Tapi juga dibawa kabur Bener-bener mind-blowing Ya itulah Itu merupakan hasil Dari kepemimpinan Yang berdasarkan Bagi-bagi kue Empat dari lima orang Lebanon Sekarang hidup dalam kemiskinan Bayangin Empat dari lima orang Delapan puluh persen Tinggi banget Dulu orang tuh bilang Lebanon merupakan The Switzerland of Arab Dulu orang tuh Semua pengen Wisata ke Lebanon Saking kerennya Lebanon ini merupakan Negara Arab yang paling Liberal Jadi Paling modern Makanya banyak turisnya Lebanon juga dikenal Sebagai markasnya perokok Buat urusan ngerokok Dia ini tertinggi Nomor tiga di dunia Gue sebenarnya Bukan fans rokok Bahkan gue benci banget Sama asap rokok Gue gak suka banget Apalagi kalo gue ngeliat Ada orang tua goblok Yang ngerokok Depan anak kecil Itu gue benci banget Kacau Tapi perlu gue aku Bahwa bau Tobacco itu Bau rokok itu Berseni Baunya enak Gue pernah cobain parfum ya Namanya Tom Ford Vanilla Tobacco Ini brand luar negeri Harganya 5 juta sebotol Baunya itu bau vanila Campur bau rokok Gak semua orang bakal suka Sama parfum ini Karena ini parfum Baunya berseni gitu Itu kalo semprot di baju Tahan 2 hari Gila Kalo lo suka bau rokok Kok lo wajib cobain Tom Ford Vanilla Tobacco Tapi ya tadi Harganya 5 juta Nah si Fabron yang kemarin Jual nopet brewok Dia bikin parfum Ini ngedup dari Tom Ford Vanilla Tobacco Dan ini bikinnya bareng gue So gue pastikan Ini baunya mirip Banget Beda-beda Tipis banget Kalo gak mirip Gue yang ngerifan langsung Bedanya paling kalo Tom Ford Tahan 2 hari Ini tahan sehari lah Dan kadang Parfum dupe itu bikin Bikin lo enek kadang Tapi ini gue pastikan Karena gue ikut bikin langsung Ini sama sekali gak enek Ini bukan dupe murahan Ini dupe beneran Gak semua orang suka bau Tobacco Tapi kalo lo orang yang suka nonton film mafia Kayak Serigala Terakhir Kayak Godfather Tony Montana Scarface Ini parfum wajib lo endus Karena baunya itu Bener-bener bau mafia Ya buat lo yang budgetnya pas-pasan Tapi pengen jadi mafia ya Ini pas buat lo nih Krisis Lebanon ini Mungkin merupakan Krisis terhebat sepanjang masa Yang bukan diakibatkan oleh perang Ataupun masalah geopolitik Ataupun campur tangan elite global Ini bener-bener pure Karena kebodohan Elite-nya sendiri Gue juga bingung Bisa begitu ya Sri Lanka itu emang bangkrut Tapi Kalo gak ada covid Sri Lanka itu gak bakal bangkrut Segitu bangkrutnya Karena covid merupakan trigger terbesar Di krisis Sri Lanka Triggernya Tapi Lebanon Covid ini bahkan bukan triggernya Gak ada covid pun Tetap begini Segila itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.